ah konnichiwa guys udah ketemu oma opa lagi guys pengen jalan-jalan bareng katanya kita ajakin ke ini buat nyobain miche-michee guys kita nemu miche nya misinya nemu sayang nemu miche ya ada miche disini guys coba kita lihat ntar harga es krimnya berapa buba cobain es krimnya aja sayang ah buba juga boleh sih sama buba ada itu 160 yen guys cobain sande aja beliin sande buat mama papa iya sande kita yang konn aja oh iya ada konn satu tapi ga terlalu rame ya sayangnya padahal ini hari minggu guys sih ga terlalu rame tuh harganya dua kali lipat dari Indonesia rasanya gimana ya rasanya naik nggak mungkin rasanya makin mahal kali kalau di Indonesia kan 8000 rupiah itu kurang lagi 70 yen ya kalau di sini 160 yen berarti kalau di Indonesia tuh 18.000-18.000 soalnya saya kan papa nggak nggak ke Indonesia nggak bisa nyobain kan mama udah nyobain sih 160 yen yang konnya yang sande nya 330 dan cuman ada boba sande kayaknya mau yang mana milky ini boba milky guys terus aku mau yang boba ice cream nah papa ini satu nih papa nih konnya satu ah papa satu sama minumannya satu ice cream naik nggak ada ice creamnya sayang sayang nggak ada ice creamnya udah habis deh udah habis 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 iya udah habis habis iya udah ada sande juga nggak ada sayang sayang padahal kita datang sini jauh-jauh ya buat ice creamnya ya iya gimana sayang rasanya gimana oh belum ya oh ini nih ya boba gimana gimana sayang çek meminum di indonesia- commandments aku makan aja makan aja itu enak gimana sayang-ngimana sayang rasanya kangen ya rasanya kangen sama Indonesia kangen sama Indonesia coba papa bisa waktu itu ke Indonesia ya ya coba papa bisa ke indonesia bisa nyobain keluar city juga sayang padahal tuh mama sama Syacho nih nyobain keluar city tuh banyak banget makan es krim juga banyak tapi sayang banget gak ada es krim disini atau Indonesia ini coba bisa ke Indonesia bener ya es krimnya tapi kamu lebih suka yang mana keluar city sama musyek pasti keluar city ya ya ini bukan karena kita sebagai pemiliknya guys ya tapi emang karena dia suka rasanya beda itu sebenernya udah termasuk matcha yang pekat ya itu udah mendekati yang keluar city itu danes danes ya papa kita bener bener menikmatikan makanan Indonesia kayaknya iga bakar oh waktu di Indonesia iya sate juga enak kan iya mama kate ush kata kate ush kata ya ikh mas kate mau ush kata hmmm iya sate nyobain banyak ada iga bakar ada gurame bakar ada kangkung makan es krim kular city makan es krimnya misye sebenernya ya tapi gak apa-apa kita tinggal beli tiket berangkat papa ambil yang penting minta papa libur dulu sayang ya sudah ya sudah kita buka misye aja di jepang supaya bisa nyobain es krimnya di jepang itu lebih simpel sayang ku cobain dong rasanya ayo agak tawar ya sayang tawar ya agak tawar atau mungkin karena peraturan jepang gak boleh terlalu manis gitu tapi overall enak cuman kalau kita bandingin sama di Indonesia manisnya agak berbeda dan bobanya juga agak berbeda agak keras yang kita cobain di Indonesia itu bobanya lebih kenyit lebih lembut dan manisnya itu ya mungkin karena orang Indonesia kali mending kita ke Indonesia aja yaudah kita ke Indonesia kita buka aja di jepang enggak kalau menurut aku tuh karena peraturan jepang gak boleh terlalu manis mungkin mungkin rasanya asli lah beda ya bukan peraturan kesehatan makanan mungkin maksudnya di Indonesia kesehatan gak bagus gitu maksudnya manisnya harus dikurangin makan micinnya jangan terlalu banyak gitu loh soalnya gak panas ya kayak Indonesia jadi gak usah manis-manis aku kurang kurang paham oh iya kepadanya kurus banget yaudah aku dimarahin mami aku dimarahin mami sayang ternyata misye di jepang itu gak serame yang di Indonesia beda padahal ini hari minggu dan pas banget nih jam makan siang tapi gak terlalu juga orang ngantri rasanya juga agak beda kayak kalau menurut aku pribadi tadi mama papa nyobain yang boba nya itu ada boba nya keras banget kayak belum mateng gitu keras banget kayak ternyata tadi es krim lagi habis bikin lagi ini sekarang ada jadi kita beli aja langsung sebelum kehabisan kita nyobain yang kon 2 ini guys ini guys bikinnya disana es krimnya ada 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 kita cobain beda gak rasanya sama yang di Indonesia gitu manisnya terus lembutnya es krimnya terus sama kerasnya konnya gitu crunchy atau gimana pengen tau kan pas ada papa juga kalau bener es krimnya enak cocok kata papa dia mau buka di jepang 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 mesin es krimnya lebih kecil mesin es krimnya lebih kecil guys gak tau mungkin karena sementara kalian ini mereka cuma nyadikan es krim yang vanilla doang yang maca gitu gak ada cuman yang vanilla dan menunya lebih sedikit dibandingkan yang di Indonesia di Indonesia kan kayak ada sundae kiwi macem-macem lah banyak ya kiwi ada beda ya sayang ya mesin es krimnya lebih kecil guys dan keluarnya lebih pelan-pelan gitu kenapa pelan-pelan ya? yang gak tau bukan aku yang punya sayang tapi kalau kita buka kita mesinnya yang gede aja mungkin hanya untuk percobaan kali atau memang karena dia cuma bikin yang vanilla doang guys jadi mesinnya cuma satu ngwap ya ngwap ngantuk kalau keluarunya cepat mungkin tamunya cepat pulang jadi keliatan sepi iya kalau gitu mungkin kamu juga ikut pelan-pelan gitu ya? iya itu kalau gak ada saingannya kalau ada saingannya mampus juga pelan-pelan banget udah gak ada orang dong ada tungguin iya kecil 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 es krimnya ini ini kecil dong ini guys kayak gini guys begini es krimnya kita cobain dulu rasanya gimana? sama kayak di Indonesia cuma ini lebih lembut lembut banget dan udah mencair begitu oh gitu gimana? rasanya tuh guys mirip kayak yang di Indonesia tuh hampir sama cuma bedanya ini mencair banget dan di dalangnya kosong guys iya kotnya sih sama es krimnya juga sama lembut es krimnya cuman mencairnya itu loh ini nih lihat sendiri kita baru beli loh coba yang sayang hmm hmm karutur udah mencair guys tapi aku rasa susu gitu emang rasanya sama rasanya sama rasanya sama hmm kotnya gimana kotnya juga sama susunya juga sama manisnya sama enak beneran enak cuman udah mencair guys ini banyak orang yang komplain tadi mencair katanya hmm hmm gimana? apa apa yakin ini segera yang kan papa juga bilang kayaknya terlalu cepet malilainya katanya buru-buru harus makasih ya kan ya ini dikit itu kita overall aku suka rasanya gak jauh beda sama di Indonesia ekstrimnya aku juga suka kemungkinan kita buka di jepang guys ya tergantung tergantung papa sih nanti ya tergantung papa tapi rasanya gak beda jauh sama indonesia itu yang maksudnya bisa dipertahankan sama misi kayaknya bisa rame juga sih di jepang ya aku suka sih ya Meru-chan juga suka kan kayaknya bocah-bocah yang lain juga suka ya ya